Timnas Argentina tengah merayakan kemenangan di ajang Piala Dunia 2022. Pemerintah Argentina menyatakan hari Selasa menjadi libur nasional di seluruh negara pasca Lionel Messi CS membawa pulang trofi Piala Dunia. Dijadwalkan juga hari ini Timnas Argentina bersama seluruh masyarakat akan merayakan kemenangan di Buenos Aires, tepatnya di Monumen Obelis Usai Timnas Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Menurut keterangan Asosiasi Sepak Bola Argentina melalui akun Twitter mereka, skuad juara dunia Piala Dunia 2022 akan berangkat pada Selasa siang waktu setempat ke Obelis untuk merayakan gelar juara dunia bersama para penggemar. Ratusan ribu supporter akan berkumpul di ibu kota Argentina Buenos Aires untuk bersama-sama melakukan selebrasi. Mereka kompak bersorak dan berjingkrak setelah Argentina memastikan diri menjadi juara dunia. Kesuksesan Argentina itu juga mendapat apresiasi dari sang Presiden Alberto Fernandez. Meski Fernandez sudah mengumumkan tanggal 20 Desember sebagai hari libur nasional, ada beberapa sektor yang tetap diwajibkan masuk. Seperti pekerja di bagian administrasi publik tetap bekerja meski hanya setengah hari. Fernandez tak mau warganya terkena imbas dari perayaan kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022. Oleh karena itu, sektor tersebut tetap memberikan layanan hingga pukul 12 siang. Gelar juara Piala Dunia 2022 sekaligus mengakhiri puasa gelar yang berlangsung selama 36 tahun. Terakhir kali, Argentina menjadi juara Piala Dunia adalah pada edisi 1986 bersama pemain legendaris Diego Maradona. Mohamad, GoTV News melaporkan.